5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Hai, selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat ya Nah hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan Kak Citra Hari ini kita belajar untuk pelajaran tematik kelas 1 Kita belajar di tema 2 kegemaranku Subtema 2 gemar bernyanyi dan menari Pembelajaran yang keempat Mari adik-adik kita belajar bersama-sama Olahraga kali ini menyenangkan sekali Mereka berolahraga dengan gerakan tari Anak-anak semangat melakukannya Nah adik-adik Beni dan teman-temannya sedang berolahraga Nah mereka berolahraga dengan gerakan tari Anak-anak bersemangat sekali melakukannya Perhatikan gambar gerakan olahraga berikut adik-adik ya Kalian bisa menirukannya Ya dari tangan diletakkan di pinggang Lalu kaki dibuka Lalu kita apa adik-adik? Kita bisa menekuk punggung kita ya ke depan Lalu menengadahkannya Kita juga bisa berliuk ke kanan dan berliuk ke kiri Gerakan ini dapat diulang 8 kali hitungan Untuk menambah semangat Adik-adik bisa melakukannya dengan suara yang keras Ayo kita lakukan gerakan memegang kepala Punda, lutut, dan kaki Ulangi tiap-tiap gerakan 3 kali Nah disini kita akan belajar Untuk gerakan memegang kepala Punda, lutut, kaki Pastikan gerakanmu benar ya Dengan memperhatikan Satu, tegakkan punggung saat memegang kepala Dua, sejajarkan lengan dengan telinga saat memegang kepala Luruskan lengan ke samping saat memegang punda Luruskan punggung dan kaki saat memegang lutut Luruskan kaki saat jari tangan menyentuh kaki Nah ini adik-adik Cara kita bergerak saat memegang kepala Punda, lutut, dan kaki Nah ini ada lagu kepala Punda, lutut, kaki Lagunya seperti ini adik-adik Kepala, punda, lutut, kaki Lutut, kaki Kepala, punda, lutut, kaki Lutut, kaki Mata, telinga Mulut, hidung, dan pipi Kepala, punda, lutut, kaki Lutut, kaki Nah itu tadi lagunya adik-adik Kalian bisa mencari iringan musiknya di Youtube Kamu sudah mencoba memeragakan gerakan Memegang kepala, punda, lutut, dan kaki Sekarang lakukanlah bersama temanmu Lakukannya sambil bernyanyi Pertama nyanyikan lagu tadi dengan irama yang lambat Jadi kepala, punda, lutut, kaki Lutut, kaki Itu dengan irama yang lambat Lalu nyanyikan dengan irama yang sedang Kepala, punda, lutut, kaki Lutut, kaki Nah setelah irama sedang Nyanyikan dengan cepat Biar ini dengan irama yang cepat Contohnya Kepala, punda, lutut, kaki Lutut, kaki Kepala, punda, lutut, kaki Lutut, kaki Jadi lebih cepat adik-adik Semakin lama semakin cepat Nah disini akan diketahui tingkat konsentrasi kalian Jangan-jangan ketika kalian pegang kepala Ternyata kalian malah pegang punda Nah itu nanti salah adik-adik Jadi kalian harus konsentrasi Menyanyikan sambil memegang kepala Punda, lutut, dan kaki Anak-anak selesai olahraga dan menari Wajah mereka berseri Senang sekali Semua kegiatan sekolah menyenangkan Itu semua berkat guru kesayangan Siti dan Lani menyanyikan lagu Ungkapan kasih sayang untuk ibu dan bapak guru Nah ini adalah lagu yang dinyanyikan Siti dan Lani Judulnya Terima Kasihku Ciptaan Ibu Sud Adik-adik coba dengarkan lagunya ya Terima kasihku Ku ucapkan Pada guruku yang tulus Ilmu yang berguna Selalu dilimpahkan Untuk bekalku nanti Setiap hariku dibimbingnya Agar tumbuhlah bakatku Kan ku ingat selalu Nasihat guruku Terima kasihku guruku Itu tadi lagu yang berjudul Terima kasihku Ciptaan Ibu Sud Adik-adik bisa ya Belajar lagu ini Bersama dengan orang tua kalian Ucapan terima kasih di dalam lagu Tadi ditunjukkan kepada siapa ya adik-adik Ya lagu tadi ditunjukkan kepada guru Lalu Mengapa kita harus berterima kasih kepada guru Ya karena guru sudah memberikan kita ilmu Sudah mendidik kita Membimbing kita saat kita belajar di sekolah Berikutnya Apa yang dilakukan guru kepada kita Ya guru itu mendidik kita Ya guru itu mendidik kita Membimbing kita dalam belajar saat di sekolah adik-adik Maka kalian perlu berterima kasih kepada guru kalian Kalian bisa menembakkan kata di bawah ini Minta tolong ke orang tua kalian Ayah atau ibu kalian untuk menuliskan kata terima kasih Tuliskan pesan dengan cara menulis terima kasih seperti di atas Tujukan kepada bapak ibu burumu Kamu bisa menulis kepada bapak atau ibu guru siapa namanya Lalu dari siapa namamu kalian tulis misalnya ya Dari Beni misalnya Pesannya apa? Oh pesannya bisa kamu ucapkan Terima kasih bu guru Terima kasih pak guru Sudah membimbingku Nah setelah itu pesan itu Kalian berikan kepada guru kalian masing-masing Pasti guru kalian akan merasa senang adik-adik Demikian tadi adik-adik pembahasan kita Di mata pelajaran tematik kelas 1 Tema 2 Subtema 2 Pembelajaran 4 Apabila Kak Citra ada salah kata Kak Citra mohon maaf ya Semangat untuk tetap belajar ya adik-adik Supaya kalian menjadi anak yang pintar dan cerdas Jampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax